Intro Tahun ke tahun sangat mengembirakan. Pesona alamnya menegaskan bahwa Islandia adalah destinasi wisata bagi para pencari secuil surga di tanah Eropa. Sektor pariwisata Islandia tengah menggeliat. Sejak 2002, jumlah turis yang datang ke negeri ini selalu bertambah hingga dua kali lipat setiap tahun. 90 persen tujuan utama turis adalah suguhan alamnya. Inilah salah satu sebab utama melonjaknya kunjungan turis. Semburan yang berasal dari sumber mata air panas ini dikenal dengan nama geyser. Geyser sendiri berasal dari bahasa Islandia yaitu geysir yang berarti semburan. Sebagai negara dengan aktivitas volkano yang sangat tinggi, Islandia memiliki geyser-geyser terbesar di dunia. Kebanyakan geyser ini terletak di kawasan Haukedalur. Namun, satu geyser yang paling populer. Namanya Strokur. Geyser satu ini sanggup menyemburkan uap panas setiap 5 hingga 8 menit dengan ketinggian mencapai 30 meter. Sungguh pertunjukan alam yang menakjubkan. Di Islandia, alam seolah ingin menunjukkan sisi tercantiknya. Kemegahan ini hanya ada saat malam hari. Inilah Aurora Borealis atau sering juga disebut cahaya utara. Fenomena alam ini muncul menyerupai pancaran cahaya yang menyala dengan semburat warna-warni indah. Gelapnya langit malam seolah jadikan kanvas lukisan langit. Pancaran cahaya ini sejatinya terdapat pada lapisan ionosfer dari sebuah planet sebagai interaksi antara medan magnetik dengan partikel bermuatan yang dipancarkan matahari. Di bumi, Aurora hanya terjadi di daerah kutub utara dan kutub selatan. Posisi Islandia yang dekat dengan pucuk bumi membuatnya sering disinggahi Aurora. September hingga April dinilai menjadi waktu terbaik untuk berburu perhiasan langit kutub ini. Namun kehadiran Aurora tak dapat diprediksi. Tak jarang kita harus menunggunya hingga bermalam-malam. Ratusan ribu turis juga rela datang ke Islandia demi melihat yang satu ini. Inilah atraksi alam yang diberikan penghuni laut di negeri ini. Islandia termasuk lokasi terbaik di seluruh Eropa untuk melihat paus. Karena di sini tak jarang 23 jenis paus menampakan diri, memamerkan keperkasaan mereka di tengah megahnya Laut Biru. Bulan Mei hingga September adalah waktu terbaik melakukan wisata ini. Banyak agen wisata yang menjadikan hal ini sebagai salah satu agenda berwisata di Islandia. Tamu akan diajak berperahu selama 3 jam menelusuri keberadaan paus. Kemungkinan bertemu satwa langka ini mencapai 94,4 persen. Dan pengunjung perlu meragoh kocek sedalam 314 pound sterling atau setara 5,5 juta rupiah sekali berangkat. Pengunjung wajib mengikuti jadwal yang ditetapkan agen wisata. Menengok mamalia terbesar di laut ini tentu sebuah kesenangan bagi kita. Namun bagi paus-paus liar ini, terus dikunjungi sejumlah kapal tentu tak membuatnya nyaman. Oleh sebab itu, pengaturan jadwal keberangkatan mutlak diatur dan dipatuhi. Satu lagi yang unik dari negeri S. Sebutannya adalah Turf House. Rumah berselimut rumput ini adalah rumah tradisional Islandia. Bentang alam Islandia didominasi oleh hamparan padang rumput. Jarang sekali terdapat pohon, apalagi hutan. Itu sebabnya harga kayu di Islandia sangat mahal. Rumput yang meliputi atap hingga dinding ini juga berfungsi sebagai penghangat alami. Kayu hanya digunakan sebagai rangka rumah. Setelah itu, barulah tanah beserta rumput dipadatkan sebanyak-banyaknya yang menyelubungi rangka. Deretan Turf House ini membuat Islandia tampil bak negeri dongeng. Melengkapi jutaan keajaiban alamnya yang membuktikan keberadaan secuil surga dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!